Selamat datang di channel Yudha Media HD teman-teman semuanya dan kali ini masih bareng saya Abdul silahkan di subscribe dulu Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini seperti biasa kita akan ngebahas Informasi-informasi penting dan unik serta menarik Jangan dikira di politik tuh gak ada yang unik banyak gitu kan Tapi saya di video kali ini mau ngebahas dulu soal Rencana Prabowo Subianto untuk membangun Tanggul alias apa istilahnya ya Ya Tanggul Raksasa Giant Sea Wall Ini rencananya kok mau dibangun mulai dari ujung paling barat Jawa di Banten Sampai ujung timur di Gresik Enggak timur banget ya Pokoknya di daerah Gresik gitu sebagai ujung paling timur dari rencana pembangunan Tanggul Raksasanya dari Prabowo ini Ini ada satu kabar yang buat kita tuh agak tercengang gitu Maksudnya tercengang tuh waduh kok Pak Prabowo mau bangun tembok tuh apakah sekarang Pak Prabowo fokusnya tuh bangun-bangun tembok apa gitu kan Karena kan gak jelas ya akhirnya ini saya nyari tahu nyari kejelasan Dan saya nemu satu artikel yang menyebutkan ini Pak Prabowo itu pengen mengatasi abrasi penurunan tanah di Jawa Itu masyarakat di pesisir itu kan mulai mengalami kesulitan Mereka tuh selalu terkena bencana banjir rob Misalkan kita sebut di Jakarta dan juga di Semarang gitu Nah ini ada satu ide nih Ini gimana kalau misalkan air itu biar enggak ke daerah Jakarta dan juga Semarang Yang nyata-nyata itu adalah pesisir gitu kan Berdekatan dengan laut ini biar airnya enggak kesana Enggak masuk ke pemukiman itu kita kasih tanggul gitu Nah ini idenya sebenarnya sudah dicoba Bahkan ternyata ini teman-teman ya ini ide sudah lama sekali Pertama-tama kita kasih tepuk tangan dulu Maksai Ini lagi ini atau ini Hasim Joyo Hadikusumo Yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik dari Prabowo Subianto Kemarin baru saja dilantik sebagai utusan khusus bidang energi dan lingkungan hidup Kemudian mulai gercep juga nih kayak saudaranya Kerjanya gercep mulai menganalisa kira-kira apa masalah-masalah di lingkungan hidup Yang sekiranya bisa langsung untuk bisa ditangani dan idenya langsung bisa dieksekusi Nah ternyata salah satu masalah lingkungan hidup adalah Ya itu tadi Jakarta yang mau tenggelam Semarang yang sudah mau hilang Dan kemudian ada banyak isu-isu lingkungan hidup lainnya ya Ini kemudian Hashim langsung ide kayaknya atau membangkitkan ide yang dulu pernah ada Ya itu membuat atau mendorong dipercepatnya pembangunan Giant Sea Wall alias tanggul raksasa Begitu Ini kemudian dianalisa juga oleh presiden terpilih kita Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto Yang miris juga dengan kehidupan masyarakat pesisir ya teman-teman ya Ini Pak Prabowo kemudian mendorong percepatan pembangunan tanggul raksasa ini Ya karena memang diceritanya Pak Prabowo itu dalam pidatonya Beliau miris bagaimana rakyat pesisir itu kalau misalkan airnya sudah masuk ke dalam rumah Mereka itu harus tidur dengan kondisi ya lantai rumah itu tergenang air begitu Sampai mereka harus berdampingan dengan sampah-sampah bekas atau apa istilahnya ya Setelah banjir kan biasanya sampah numpuk gitu ya Nah semacam itu kan tidak sehat Makanya ini jadi sebuah concern atau sebuah masalah yang kemudian dipikirin sama Pak Prabowo untuk segera bisa diatasi Kebetulan juga Pak Hashim Joyadikusumo saudara dari Pak Prabowo ini dilantik menjadi utusan khusus Bidang energi dan lingkungan hidup Makanya ini jadi satu bahasan yang sama nih Di satu bidang yang sama lingkungan hidup gitu Makanya Pak Hashim juga mendorong ini setuju nih Pak Prabowo untuk melakukan percepatan pembangunan tanggul raksasa Nah kemudian Pak Hashim ini gercep menghubungi Mas Ahaye juga sebagai Menteri ATRBPN gitu ya Dan komentar Mas Ahaye ini juga sepakat Katanya ini memang benar permukaan laut itu naik sedangkan daratan di Jawa itu justru turun Jadi jangan sampai kemudian ada isu kayak apa namanya Tenggelamnya Jakarta dan segala macamnya itu jadi kenyataan gitu Bahkan Mas Ahaye ini menyebut tanggul Jakarta itu hanya bisa bertahan melindungi daratan Jakarta wilayah utara Ya kan yang dibangun dari wilayah utara dulu yang paling kelihatan gitu ya Dimana ada banyak sekali masalah laut dan juga abrasi disana Nah ini kata Mas Ahaye tanggul di Jakarta di wilayah utara ini hanya bisa bertahan melindungi Jakarta Sampai cuma tahun 2033 aja Jadi setelah tahun 2033 kayaknya Jakarta waduh ini jangan sampai lah Masa saya mesti bilang Jakarta akan tenggelam gitu Kan ini apa istilahnya mengerikan gitu Nah kemudian kita juga masih ingat ya ketika Jakarta ulang tahun Itu Ahok mantan dari Gubernur Jakarta menyampaikan doa Harapan baik untuk kota yang pernah dia pimpin gitu ya Juga pernah jadi wakilnya Pak Jokowi juga waktu itu kan gitu Nah di doa untuk hari ulang tahun Jakarta Ahok itu ada satu sulipan doa yang agak miris gitu Kata Ahok selain menyebutkan hal-hal baik harapan-harapan baik bagi Jakarta ya Ahok itu menyebutkan semoga Jakarta tidak tenggelam Ini miris sekali Sampai-sampai Ahok harus mendoakan semoga nih Ini semoga Jakarta nggak tenggelam Ini kan jadi sebuah concern yang bukan cuman menakut-nakuti Dan cuman jadi sapan jempol atau cerita-cerita yang tidak berdasar Dongeng-dongeng aja nggak Ternyata bener ya Dan pembangunan proyek tanggul Jakarta itu beneran ada gitu Dari mulai tahun 2014 itu dicanangkan Dan ini akan jadi proyek jangka panjang sekali Bukan cuman panjang tapi panjang sekali Karena digagas di tahun 2014 yang rencananya akan disempurnakan Atau selesai di tahun 2027 Belum juga sempurna belum juga selesai pembangunan tanggul di Jakarta ini Yang memakan biaya triliunan gitu ya Itu tanggul yang sudah duluan dibangun yang sudah lama kan nyicil gitu kan Bangunnya pastinya nyicil dari sebelah barat dulu misalkan Ini kemudian sebelum selesai Belum selesai pembangunan di ujung sebelah timur Itu yang barat sudah bocor dulu Ya sudah ditemui banyak sekali kerusakan Air laut sudah mulai bocor Waduh ini jadi miris juga nih Apakah proyek ini akan jadi proyek yang gagal Itu juga dipikirkan atau dikritik oleh banyak orang Apakah ada solusi-solusi lain yang lebih hemat Yang lebih murah dan seterusnya dan seterusnya Karena penanaman mangrove Kayaknya juga tidak terlalu efektif Perlu ada solusi yang lebih real Yaitu pembangunan tanggul raksasa ini Ini sudah dimulai ya teman-teman ya Di Jakarta itu sudah dibangun Dari sejak tahun 2014 Yang dicanangkan sampai tahun 2027 pembangunannya Jadi ini serius Dari mulai Pak Hashim, Pak Prabowo Sampai Mas Ahaye Ini benar-benar ngerasa miris Dengan kehidupan masyarakat pesisir Sampai-sampai ini Ini kayaknya harus dipercepat nih Sepertinya harus dipercepat Tentang pembangunan tanggul raksasa ini Ini terliunan ya teman-teman semuanya ya Nah setelah di lantik 20 Oktober Di MPR Pak Prabowo Menjabat sebagai Presiden Dan tidak leha-leha Istilahnya tidak lehe-lehe Menanti waktu habis Langsung gercep Langsung menyelesaikan satu persatu tugas Di 100 hari masa kepemimpinan awal Dari Pak Prabowo Pak Prabowo itu bikin istilahnya Quick Win Atau program-program unggulan Yang sekiranya bisa diselesaikan Di 100 hari pertama Biar semangat gitu Biar gercep Nah untuk urusan Giant Sea Wall Dan untuk urusan aberasi Pesisir Utara ini Kasian masyarakatnya Hidup dengan kondisi yang miris ya Apalagi kalau sudah Kena banjir rob dan seterusnya Dan seterusnya Rakyat Jakarta Masyarakat di Semarang Itu sudah kayaknya Eh jadi rutinan aja gitu Kalau misalnya sudah waktunya ya Nunggu-nunggu air aja Kan gitu nunggu air lagi masalahnya Nah kemudian Prabowo ini membentuk Sebuah satuan tugas Untuk percepatan pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Nah ini menarik nih Ternyata programnya Tidak terkhusus Untuk Jakarta aja Yang kata Hock Didoakan Semoga tidak tenggelam tadi ya Ternyata Prabowo itu melihat Ini masalahnya Lebih kompleks Lebih besar Dan lebih lebar lagi Bukan cuma Jakarta Tapi Jawa Daerah Utara Itu sudah mengalami Penurunan Permukaan tanah Begitu Apalagi secara global Ini banyak pemimpin dunia Kemudian juga concern Sudah mulai Memperhatikan masalah-masalah Yang muncul Akibat dari pemanasan global Salah satunya juga Naiknya permukaan laut Ini permukaan laut kan meninggi gitu Jadi ada dua hal nih Permukaan tanahnya menurun Karena penggunaan air tanah yang Tidak bijak Begitu Dan juga masalah lain tentu saja Bukan cuma tunggal masalahnya Kemudian juga didukung Dengan pemanasan global Yang bikin permukaan air laut Meninggi Ini Jangan sampai Doa Ahok untuk Jakarta ini Itu kemudian menjadi Doa umum kita Masyarakat Jawa Ya Ahok kan mendoakan Semoga Jakarta tidak tenggelam Jangan sampai Masyarakat Jawa Suatu saat nanti Jawa akan mendoakan Hal yang sama Semoga Jawa Tidak tenggelam Nah ini miris sekali Miris sekali Makanya ini menjadi perhatian Dari Pak Prabowo ya Pak Prabowo Membentuk Satgas Pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Yang akan Dicanangkan Pembangunannya Itu mulai dari Ujung Barat Di Banten Sampai dengan Gresik Nanti diprogramkan Untuk dibangun Giant Sea Wall Prediksi dari program ini Dari Pak Prabowo ini Membutuhkan waktu Sekitar 40 tahun Untuk menyelesaikan Pembangunan Giant Sea Wall Kalau di Jakarta itu Tinggi ya Sekitar 4 meteran Ini enggak tahu Ini nanti program Pak Prabowo Secara spesifikasi Seperti apa Kalau saran saya Dievaluasi Pak Prabowo Karena pembangunan Tanggul Raksasa Di Jakarta itu Dari 2014 kemarin Pembangunan yang lawas Yang lawas Pak Itu sudah banyak Yang bocor Jadi jangan sampai Ini jadi proyek Seumur hidup Bangun Yang sekarang Belum selesai Bangunan yang kemarin Sudah rusak Perbaiki yang kemarin Pembangunan sekarang Mangkerakan gitu Jadi Kayak proyek Pembangunan Atau perbaikan Jalan lah Jadi proyek Seumur hidup Jangan ya Jadi saran saya Dievaluasi Mulai dari spek Mulai dari Solusi-solusi alternatif Ketika memang Ada yang lebih murah Dan seterusnya Biar pembangunan Giant Sea Wall Yang ini Saya yakin Akan menelan Biaya yang tinggi ya Selain prediksi Butuh 40 tahun Untuk menyelesaikan Proyek ini Juga prediksi Biaya yang akan Ditelan Untuk mewujudkan Indonesia punya Giant Sea Wall Di pantai utara Itu membutuhkan Biaya 60 Miliar US Dolar Ini dolar ya Jadi Butuh Apa istilahnya Pendanaan yang Luar biasa Besar gitu Nah Ini memang Jadi Concern Pak Prabowo Dan juga Pemerintah Bagaimana Terjadi Penurunan Permukaan tanah Di Jawa Terkhusus Bagian utara Dan juga Terjadinya Pemanasan global Membuat Membuat situasi Penurunan Permukaan tanah Ini jadi Makin Makin Miris Jadi makin Cepat aja Terasa Tenggelam Tanda kutip ya Apalagi Kalau membahas Soal Semarang Itu penurunan Tanahnya Lebih ekstrim Daripada Jakarta Saya pernah Baca Satu referensi Yang mengatakan Di Semarang Itu penurunan Tanah Tiap tahunnya Itu 14 cm Ini penting Tinggal Ngitung aja Ini bukan Bercandaan Tapi lucu juga Ini 14 cm Tiap tahun Terus Ini Tenggelam Jadi Wah Tiba-tiba Kita Wah ini Sudah selutut Ini Sudah tahun Berapa Nah Ini Ini kata Air Langgar Tarto Juga Bakal Berefek Keperekonomian Dimana Kita Adalah Negara Kepulauan Ada Beberapa Warga Kita Yang juga Berprofesi Sebagian Layan Ini Pasti Sedikit Banyak Akan Terdampak Ekonominya Makanya Ini Pak Prabowo Baru-baru Ini Mencanangkan Sebuah Program Untuk Membangun Tanggul Raksasa Jakarta Gresik Bukan Cuma Dicanangkan Programnya Ini Pak Prabowo Sudah Membentuk Satgas Alias Satuan Tugas Padahal Ini Untuk Urusan Atau Isu Ini Dulu Banget Tahun 90an Lebih Tepatnya Tahun 94 Ini Isu Sudah Mulai Muncul Jawa Jawa Tenggelam Tenggelam Sudah Mulai Muncul Orang Orang Atau Bapenas Lebih Tepatnya Waktu Itu Sudah Mulai Ngide Tahun 94 Untuk Dibangun Tanggul Raksasa Tenggelam Sementara Selain Ditugaskan Permukaan Permukaan Tanah Di Jawa Dan Juga Terjadinya Pemanasan Global Yang Mengakibatkan Tingginya Permukaan Laut Terjadinya